Halo, jumpa lagi di channel 5N Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal titrasi asam basah, uji kompetensinya ya. 10 soal pilihan berganda. Materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, gimana soal-soal, gimana penyelesaian pembahasan tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai. Oke, soal nomor 1, ada sebanyak 25 ml larutan HCOOH dititrasi dengan larutan KOH 0,1 molar, yang disertai dengan penambahan indikator renoctalene PP. Jika untuk mencapai titik ekivalen dibutuhkan 20 ml larutan KOH, berapa molaritas larutan HCOOH tersebut? Nah, dalam titrasi kan berlaku mol ekivalen untuk asam, asamnya disini HCOOH, dengan mol ekivalen untuk basah. Jadi sama deh ya. Nah, ini V, ya ini saya anggap, saya buat kalau asam A gitu ya kodenya ya. VA kali MA kali valensinya, saya buat valensinya A. Terserah mau buat N atau X terserah ya. Untuk KOH, ya V basah, kali molaritas basah, kali valensi basahnya. Kan masing-masing ini valensi 1 ya, jadi ini bisa dicoret. Ini harusnya tadi B, sorry. Lalu, V dari si HCOOH kan 25 ml. Molaritasnya yang dicari. Volume untuk basahnya 20 ml. Molaritasnya 0,1 M. Atau 25 M A sama dengan 2 ya. Jadi M A, molaritas asamnya adalah 2 per 25, 0,08. Opsi yang tepat adalah yang E. Lanjut nomor 2. Normalitas 30 ml HCl dapat dinetralkan dengan 3,04 gram CAOH 2 kali, MRnya 74. Dalam 200 ml air. Berapa normalitasnya? Nah, normalitas itu sama dengan molaritas dikali dengan valensi. Jadi, di sini kan ada HCl yang kita bandingkan sama si CAOH 2. Jadi, kalau rumus kayak nomor 1, VA kali MA kali A, sama dengan VB kali MB kali B. Nah, ini MA kali A ini normalitas. Jadi, VA kali N. Normalitas si asam ya maksudnya ya. Udah, tinggal masukkan angka-angkanya. Atau saya tulis ulang dulu. VB kali MB kali B. Nah, V dari si A asam itu kan 30 ml. Normalitasnya yang dicari. V dari si basah 200 ml. Oke, molaritasnya kita bisa cari di sini. Molaritas basah. Masih ingat ya caranya. Masanya. Dibagi MRnya. Dikali 1000 per volumenya. Ini 5. Ini sekitar 0,205. Saya bulatin aja deh. 0,2M ya. Sudah, masukkan ke sini. 0,2M ya. Dan valensinya dia valensi 2. Oke. Jadi, 30N A sama dengan ini jadi 80 ya. Maka N dari si A, si asam maksudnya di sini ya. Adalah 80 per 30. 2,6666. Nah, saya bulatin aja 2,67. Normalitasnya. Opsi yang tepat yang A. Ini ya. Jadi, normalitas itu adalah molaritas dikali dengan valensi. Oke. Lanjut nomor 3. Penggunaan indikator metil merah dalam titrasi asam kuat dengan basah kuat tidak sesuai. Karena apa? Jadi, asam kuat dititrasi dengan basah kuat. Nanti pasti ini kan netral ya. pH. Titik ekivalennya itu sekitar 7. Kalau kita pakai metil merah. MM biasa disingkat ya. Ini punya traik pH sekitar 4,2 atau 4,4 gitu ya. 4,4 ya. Sampai 6,3. Jadi, dia itu berubah warna kalau 6,3. Sementara, titik ekivalennya 7. Artinya apa? Belum sampai titik ekivalennya dia udah berubah warna. Seharusnya kan di sekitaran titik ekivalen itu perubahan warnanya. Perubahan warna itu kan artinya supaya kita oke, kita stop gitu. Ya, sudah terjadi ekivalennya. Nah, di sini udah berubah warna. Eh, ternyata titik ekivalennya belum tercapai. Gitu ya. Jadi, titik ekivalennya itu masih di atas daripada pH dia berubah. Metil merahnya berubah. Nah, itu opsi yang tepat D ya. Titik ekivalen terjadi di atas traik pH metil merah. Untuk data traik pH itu pasti ada di buku paket masing-masing ya. Jadi, gitu ya. Jadi, kenapa sih kita cari indikator yang range-nya sama dengan atau sekitaran dari titik ekivalen. Ya, supaya nanti pada saat terjadi perubahan warna, nah itu kita bisa stop. Dan di situ titik ekivalennya. Ya. Oke, nomor 4. Yang HOTS. Ada 40 ml N64OH 0,2 M. Campur dengan 20 ml H2SO4. Sehingga pH campuran menjadi 2 min log 2. Jadi, molaritas H2SO4-nya kita nggak tahu nih. Jika H2SO4 yang digunakan berasal dari 100 ml larutan baku, larutan yang udah diketahui pasti konsentrasinya ya, maka masa H2SO4 yang terlarut dalam larutan baku tersebut sebanyak berapa gram. MR-nya 98. Oke, jadi bongkar dulu lah. Ini ada N64OH. Berarti kan 40 ml kali 0,2 M. Ini 8 ml ya. H2SO4 di awal, ini data awal ya, dua-duanya ya. keadaan awal. Nah, jadi kita nggak tahu molaritasnya, tapi kita tahu volumenya. 20 ml kali, mau berapa, pakai apa kita ya? Misalnya pakai, ya M aja lah. Ya, jadi 20 M milimol. Nah, molaritas kan yang kita cari nanti. Nah, lalu, kalau dilihat pH campurannya, pH campuran itu kecil ya. Sama dengan 2 min log 2. Jadi bisa diasumsikan di sini, H2SO4 lah yang menentukan ini, yang bersisa. Sehingga terjadi 2 min log 2 ini pH-nya. Karena kan asam itu kan 2 min log 2. Jadi, kita berasumsi H2SO4 yang bersisa atau berlebih. Oke, kalau pH sama dengan 2 min log 2, berarti konsentrasi H+, sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. Ingat bahwa H2SO4 itu punya 2H+. Artinya di sini 2 kali 10 pangkat minus 2. Tahu lebih enak 0,02 deh. Berarti H2SO4-nya berapa? Ya, tinggal perbandingan koefisien. 0,01 M. Simpan ya, H2SO4 yang berlebih itu 0,01 M. Ini yang bersisa atau berlebih. Karena dia berlebih itu, jadi dia menentukan pH. Jadi dapatlah 2 min log 2 pH-nya. Tapi kita kan belum dapat molaritasnya. Nah, untuk itu kita harus buat reaksinya. yang terjadi antara N64OH dengan H2SO4. Ini makanya soalnya hot ya. NH42 SO4 tambah H2O. Jangan lupa setarakan. Oke, kita isi keadaan mula-mula, keadaan bereaksi, dan keadaan sisa. Ingat tadi ya, H2SO4-nya berlebih. Berarti N64OH-nya akan habis. Tadi kan 8 mmol nih, awal. Sedangkan H2SO4-nya 20 M. mmol. Yang kanan-kanan biarkan aja lah. Ingat ya, lagi ya. Karena tadi H2SO4-nya bersisa, kita berasumsi karena pH akhirnya adalah 2 min log 2, itu kecil. Berarti itu pasti datang dari asam kuat. Makasih, N64OH habis. Nah, kalau disini 8 mmol, maka disini pasti 4 mmol. Kenapa? Ya, karena perbandingan koifisien. 2 banding 1. 8 banding 4. Ini habis, maka ini bersisanya adalah 20 M. Min 4 ya. mili mol. Nah, inilah tadi yang membuat pH menjadi 2 min log 2 itu. Gitu ya. Nah, jadi yang berlebih adalah H2SO4. Tapi dalam bentuk mili mol. Jadi, kita harus ubah dia supaya menjadi molaritas. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita bagi dengan volume total. V total itu sama dengan berapa tadi? 20 tambah 40, berarti 60 mili. Ini 60 mili. kan M bisa dengan mili-milinya bisa dicorek jadi mol per liter kan molaritas kan? Nah, jadi inilah yang membuat pH-nya itu menjadi 2 min log 2 tadi. Atau bisa kita katakan kesini ya, panjang nih. 20 M min 4 per 60 yang punya si H2SO4 tadi itu sama dengan 0,01 M. Ya, jadi yang bersisa ini adalah si H2SO4 itu. Ini panjang nih ceritanya ya. Jadi, mudah-mudahan bisa diikuti. Nah, kalau kita kali silang ya kan maka 20 M min 4 sama dengan 0,6 ya. Atau 20 M sama dengan 0,6 tambah 4 4,6 atau M sama dengan berarti 4,6 bagi 20 0,23 ya. Jadi inilah M dari H2SO4 yang baku itu. Konsentrasinya. Belum selesai lagi yang ditanyakan adalah berapa masanya H2SO4 baku itu. Udah, kalau dapat molaritas kan kita ingat bahwa M sama dengan gram saya buat masa aja ya. Masa per MR kali seribu per mililiter larutan. M-nya 0,23 masa yang dicari MR-nya 98 1000 per mililiter ini tadi berapa volume-nya? terus udah, ini jadi 10 atau kalau mau dicorek 10-nya jadi 9,8 maka masa sama dengan 0,23 kali 98 9,8 sorry oke, ini hasilnya 2,254 gram ada nih opsinya B sekali lagi ya soalnya memang panjang ya ribet karena ini memang hot ya oke diulang-ulang ya mudah-mudahan bisa dipahami 5 devita melakukan percobaan titrasi antara 25 mililiter larutan HCOOH 0,2M dengan NOH 0,2M sama molaritasnya perubahan pH pada percobaan tersebut dapat ditunjukkan dengan grafik dan HCOOH versus NOH ya jadi HCOOH-nya molaritasnya mereka sama ya volume-nya nah ini juga sama semua nih jadi tinggal melihat grafiknya aja kita ini adalah asam lemah dengan basah kuat asam lemah itu main pH-nya sekitar ya di atas 2 lah ya antara 2 sampai 4 nah ini 3 seperti itu ya atau 4 gitu kalau ini masih kuat asam kuat kalau ini basah kuat lah kita anggap ya kalau yang C nah ini nih asam lemah nih 4 itu mainannya asam lemah ya terus ditambahkan sampai tinggi ya basah kuat yang nambahin udah pasti jawabannya yang C kalau yang D ini basah lemah ini basah kuat tapi ini kan titrasi asam lemah oleh si NOH nyambung ya berarti tinggal lihat aja asam lemahnya itu permainan pH-nya di awal itu berapa ya kisaran ya gak 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 bisa fix pas gitu ya mainannya di 2, 3, 4 gitu di atas 2 lah yang C ya nomor 6 ada 25 ml HNO3 dititrasi dengan BAOH2 0,1M jika BAOH2 yang diperlukan 20 ml berapa pH HNO3 di awal ini juga nih gak ketemu nih gini deh MA VA kali valensinya A MB VB kali valensinya B kita masukin angkanya ya kan yang ditanya molaritas si HNO3 nya si asam volumenya si asam itu 25 ml HNO3 kan valensi 1 lalu molaritas basahnya 0,1M volume basahnya 20 ml BAOH2 valensi 2 nyamuk ya berarti 25MA sama dengan ini 20 kali 2 kan 40 ya kali 0,14 maka molaritas asam atau si HNO3 nya sama dengan 4 per 25 0,16 1,6 kali 10 pangkat minus 1 M nah yang ditanya PH ini berapa langsung kelihatan itu di opsi gak ada jawabannya gitu ya oke nah karena HNO3 bervalensi 1 ini ya berarti kalau disini 1,6 kali 10 pangkat minus 1 maka H plus nya juga sama kan karena PH itu adalah min log dari konsentrasi H plus 1,6 kali 10 pangkat minus 1 yaitu 1 min log 1 kali 1,6 gak ada oke mungkin di volume ya permasalahannya ya perbedaannya ya tapi ini udah pasti jawabannya ini oke gak apa-apa tinggalin aja nomor 7 ada titrasi CH3COH asam lemah dengan NOH 0,05M basa kuat ini datanya CH3COH yang dipakai 20 ml sedangkan NOH yang terpakai itu 3 kali percobaan nanti kita rata-ratakan nih ya tapi rata-ratanya udah jelas kan 20 19,9 dengan 20,1 pasti 20 ml udah yang ditanya molaritas si CH3COH sama-sama valensi 1 ya jadi MA kali VA langsung aja ya MB kali VB valensinya langsung dieliminasi MA yang dicari volume dari A si CH3COH adalah 20 ml molaritas basanya 0,05M volume basa rata-rata 20 ml kan jadi sama volume nya maka molaritas si asam atau si CH3COH 0,05M opsi yang tepat yang E 8 perhatikan grafik titrasi asam basa berikut ini adalah kalau dari tinggi kan itu berarti basa kuat dititrasi dengan ini kalau kecil ke bawah gini asam kuat ya karena ekivalennya 7 kuat sama kuat jadi 7 oke lalu jika volume LOH nya 18 ml konsentrasi LOH nya sebesar berapa jadi tinggal lagi kayak tadi MA kali VA sama dengan MB kali VB valensinya saya buang karena valensi 1 masing-masing MA ini molaritas asamnya 0,12M dengan volume 24 ml molaritas basah yang dicari volumenya tadi 18 di molaritas basah sama dengan 0,12 kali 24 per 18 ini dapat yang A 0,16M lanjut 9 ada 0,18 gram cuplikan yang mengandung kalium hidroksida atau KOH dilarutkan dalam air ternyata diperlukan 25 ml larutan H2SO4 0,1M untuk menetralkannya berapa persen kadar kalium hidroksida dalam cuplikan tersebut harus diingat ya cuplikan itu belum tentu murni biasanya cuplikan yang gak murni jadi 0,8 gram ini tidak semuanya kalium hidroksida oke nah jadi sama aja konsepnya penetral itu kan kayak titrasi penetral kan jadi masukin aja MA VA kali A MB VB kali B nah asamnya kita bongkar kan 0,1M tuh H2SO4 volume 25 ml H2SO4 bervalensi 2 nah kita mau cek nih si si basanya nah ingat M kali V itu apa sih M kali V itu adalah sama dengan mol kalau V nya dalam mililiter mili mol jadi tadi valensinya satu ya si basanya ya jadi buang aja jadi M kali V ini adalah mol si basa atau si KOH jadi gak selalu harus dicari bongkar M dengan V nah harus logik juga M dengan V itu adalah mol jadi bisa dikatakan mol si KOH pada saat titrasi itu adalah ini 0,1 kali 25 kali 2 5 mili mol kenapa mili mol karena tadi masih dalam mililiter mau diubah boleh 5 mili mol supaya jadi mol bagi 1000 0,005 mol jadi KOH nya ternyata cuma 0,005 mol berapa gram ini ya bisa kita cari cari masakan mol dikali MR nya KOH KOH K39 O16 H1 berarti 56 ya dapatlah ini 0,28 gram jadi dalam 0,8 gram cuplikan itu KOH nya cuma 0,28 gram paham ya jadi gak semua 0,8 gram cuplikan itu KOH cuma 0,28 gram saja KOH nya berapa persen itu ya berarti persen KOH jumlah KOH yang didapat dibagi dengan cuplikannya kali 100% tentunya ya ini dapat 35% jadi ternyata KOH nya cuma 35% yang ada dalam 0,8 gram cuplikan KOH oke terakhir nomor 10 aspirin asam lemah monoprotik valensi 1 memiliki rumus molekul C9 H8 O4 oke sebanyak X gram aspirin tepat bereaksi dengan 30 ml NOH 2% masa jenis 1 gram per mili yang ditanya berapa X nya jadi kalau kita ketemu persen ketemu masa jenis nah itu nanti kita bisa dapat kita bisa pakai rumus ini molaritas sama dengan persen kali masa jenis atau roh kali 10 dibagi dengan MR jadi kita bisa cek tuh molaritas CNAOH itu berapa berdasarkan data-data ini persennya 2 masa jenisnya 1 kali 10 MR NAOH 23 16 1 berarti 40 ya udah 20 per 40 0,5 M jadi NOH nya itu 0,5 M nah gak ada kata-kata netral yaudah pasti MA VA si aspirin ya sama dengan MB VB si NOH nah aspirin nya kita seperti tadi logiknya ini kan valensi 1 kita buang aja biar gak ribet-ribet ya M kali V itu apa tadi M kali V itu sama dengan mol ya kalau dia dalam ini dalam mililiter berarti mili mili mol si aspirin nah MB yang kita cari di atas 0,5 volumenya 30 mili dapatlah mol aspirin adalah sebesar 15 mili mol 15 mili mol berapa mol bagi seribu 0,015 mol si aspirin nya yang ditanya bukan mol tapi masa yang tadi exit ya masa si aspirin mol dikali MR C9 H8 O4 C kan 12 kali 9 108 ya tambah hidrogen ya 8 ya O 16 16 16 kali 4 64 116 tambah 64 180 nih udah tinggal hitung 2,7 gram opsi yang tepat adalah yang B oke ini bisa di note ya mencari molaritas hubungannya dengan persen kadar dan MR ini bisa dipakai rumus ini ya oke selesai 10 soal uji kompetensi materi titrasi asam basah kelas 11 semester 2 beberapa soal tadi ribet sekali tentunya ya hot sekali bagus soalnya mudah-mudahan bisa dimengerti mudah-mudahan bisa dipahami mudah-mudahan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini mohon maaf atas kesalahan kekurangan ya segala kesalahan kekurangan saya cuma niat bantu aja jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini sampai jumpa dan bye-bye bye-bye